Kita tahu waktu pendaftaran kemarin, Pak Ahok juga ikut bersama dengan Mas Pramono dan juga Bang Rano. Kedepannya apakah nantinya memang Pak Ahok akan menjadi ketua tim ses atau seperti itu? Pak Ahok karena dia DPP Partai dan dia juga punya kesibukan, mungkin ketua tim sesnya bukan Pak Ahok. Tapi Pak Ahok sudah komunikasi dari sambil setiap hari dengan saya. Dia mengusulkan beberapa program beliau yang pada waktu itu belum terekskusi dengan baik. Menurut saya sangat baik. Seperti yang saya sampaikan berulang kali, siapapun program yang baik yang dari gubernur-gubernur sebelumnya, baik zaman Pak Sutioso, Pak Voke, Mas Anis, Ahok, PJ Gubernur yang sekarang saya akan lanjutkan. Terkait dengan ketua tim pemenangannya sendiri sejauh ini sudah ada? Sudah ada tapi kami umumkan setelah mendapatkan persetujuan dari Partai. Bapak di PDBP, beberapa media dan juga pengamat politik menilai bahwasannya ini merupakan sebuah jembatan gitu penyambung antara istana dan juga PDBP sendiri. Ya memang tidak bisa dipukiri karena saya masih menjadi Menteri Sekretaris Kabinet dan sekaligus saya diputuskan oleh Ibu Mega menjadi calon untuk Gubernur DKI Jakarta. Orang bisa berspekulasi berbagai hal, tetapi yang jelas bahwa sekarang ini saya tetap bisa bekerja dengan baik dan saya akan turun ke lapangan dan putar kemana-mana. Dan saya juga melihat bahwa kalau kemudian ini bisa menurunkan tensi politik, kenapa tidak kan gitu ya. Tetapi yang paling penting bahwa saya menjadi calon itu karena putusan seribu persen Ibu Mega. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.